Seperti yang kita tahu, proses naturalisasi Eliano Reinders dan Max Hilkers kini tengah dikebut setelah disetujui oleh DPR, Max Hilkers dan Eliano Reinders sekarang Hilkers. Dan Eliano tinggal menunggu pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia, beda dari pemain keturunan lainnya. Mereka akan mengambil sumpah sebagai WNI di ketundaan besar Indonesia di Belanda dalam waktu dekat. Terkait hal itu, Erik mengungkapkan kalau pengambilan sumpah WNI di Belanda tidak melanggar aturan yang berlaku. Kemudian PSSI tidak ingin mengusik klub Hilkers dan Eliano karena saat ini sedang tidak ada agenda FIFA Match Day. Kemungkinan besar Eliano Reinders dan Miss Hilkers sudah dapat ambil bagian. Saat timnas Indonesia tandang ke markas Bahrain dan Cina di match day ketiga dan keempat grup C, kualifikasi biarlah dunia 2026. Zona Asia pada 10 dan 15 Oktober 2024. Kehadiran mereka dihakini akan membuat sejumlah pemain timnas Indonesia terancam di Jorad Sintayong, lalu siapa saja yang berpotensi terdepak. Berikut 5 pemain timnas Indonesia yang terancam di Jorad Sintayong jika Miss Hilkers dan Eliano Reinders gabung. Mohamad Ferrari Jika dibandingkan dari segi kualitas dan pengalaman, sudah bareng tentu Mohamad Ferrari kalah jauh dari Miss Hilkers yang akan menjadi pemain termahal di timnas Indonesia. Bek persija Jakarta itu dibayangi nama besar Miss Hilkers, sosok pemain inti dari klub top Liga Belanda FC20 dengan harga pasar yang fantastis, sekitar Rp 121,67 miliar. Apalagi Mohamad Ferrari kerap menghiasi bangku cadangan timnas Indonesia saja dan hanya dimainkan 10 menit saat melawan Arab Saudi kemarin dengan mendapat kartu kuning. Hoki Caraga Pemain selanjutnya yang berpotensi dicoret dari timnas Indonesia adalah penyerang PSS Liman, Hoki Caraga yang masih kesulitan bersaing di squad Garuda. Bomber berusia 20 tahun ini jarang mendapatkan menit bermain, kalah saing dengan Rafael Strauch, Ramadan Sananta hingga Dimas Reja. Apalagi jika Eliano Reinders bergabung, pemain versatile yang bisa bermain sebagai fullback kanan, gelandang serang, winger kiri hingga striker ini semakin mengancam posisi Hoki Caraga. Pratama Arhan Berikutnya adalah back kiri Swan FC, Pratama Arhan yang tak kunjung mendapatkan menit bermain bersama klub Liga Korea Selatan itu di musim ini. Dengan bergabungnya Michel Cruz dan Eliano Reinders, maka sosok pemain belakang timnas Indonesia semakin menumpuk sehingga posisi Pratama Arhan terancam. Ditambah, Pratama Arhan diterba kabar miring karena istrinya Aziza Salsa diduga berselingkuh meski kedua belah pihak membantah isu tersebut. Riki Kambuaya Kemudian ada gelandang serang Dewa United Riki Kambuaya yang juga masuk dalam daftar pemain terancam di coret Sintayong dari timnas Indonesia. Kehadiran Eliano Reinders yang bisa main sebagai gelandang seperti Riki Kambuaya bukan tak mungkin. Eks pemain Persib Bandung itu tak dipanggil lagi ke squad Garuda. Meskipun langganan dipanggil Sintayong, namun Riki Kambuaya terakhir kali bermain untuk timnas Indonesia. Pada Maret 2024, saat menang 3-0 atas Vietnam dan hanya main 1 menit di atas lapangan. Jordi Amat Baik tengah Jordal Takzim, JDT Jordi Amat diprediksi menjadi salah satu nama yang kemungkinan besar tersingkir dari squad Garuda. Pasalnya pemain naturalisasi asal Eropa, tepatnya Spanyol tersebut, dipengaruhi oleh dua faktor penting dalam sepak bola, yakni usia dan rajin cedera. Begbursia 32 tahun itu menjadi pemain paling senior di timnas Indonesia yang sebelumnya absen saat melawan Arab Saudi dan Australia karena cedera usia membela JDT di Liga Malaysia. Kehadiran Messi Ilkers yang mempunyai posisi sama dengan Jordi Amat pun membuat posisi sang pemain naturalisasi ini terancam.